Selanjutnya pemirsa jumlah pasien meninggal akibat COVID-19 di Jumbar terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Di Semboro ada 3 jenazah baru yang dimakamkan sesuai dengan protokol COVID-19, sehingga jumlah total di kecamatan tersebut sudah mencapai 17 orang. Warga pedesaan sudah terbiasa hidup gotong royong, apalagi dalam urusan menggali liang lahat. Pemakaman ini dilakukan untuk warga Desa Sido Mekar Semboro berinisial WN usia 35 tahun yang terkonfirmasi terpapar COVID-19. Jenazah tiba dari rumah sakit daerah Balung dengan disambut keluarga, kerabat serta dan ramil 082431, Kapolsek, Camat dan juga Kepala Desa Sido Mekar. Pihak keluarga mengaku ikhlas jenazah dimakamkan secara prokes sebagai ikhtiar untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagai kakak, bisa jelaskan Pak, almarhum itu menderita sakit apa dan berapa hari Pak? Kurang lebih, kalau diagnosa yang kemarin, ada sakit darah gulanya naik gitu katanya Pak. Terus ada apa lagi yang dikeluhkan Pak? Nah ini yang kurang-kurang tahu saya. Almarhum dirawat di rumah sakit mana sekarang Pak? Di Balung. Berapa hari Pak? Empat hari. Nama siapa Pak almarhum? Nikka Yuli Widyaningse. Umur berapa ini Pak? Waduh kurang tahu saya. Perkiraan Pak? Perkiraan mungkin sekitar 37 lah. Dengan situasi seperti ini Pak, kira-kira keluarga di rumah di makam-makam secara protokol menerima enggak Pak? Ya kalau memang musimnya seperti ini, kita dari keluarga ya lega lah Pak menerima enggak. Jenazah kedua berinisial UK umur 55 tahun dan jenazah yang ketiga berinisial BN usia 46 tahun. Dua korban tersebut merupakan warga desa Semboro, kecematan Semboro yang meninggal di rumah sakit Bina Sehat Cumbar. Keluarga almarhum juga ikhlas menerima di makamkan secara progres. Menurut data dari Puskesma Semboro, jumlah pasien meninggal sejak awal Agustus 2021 sampai Juli 2021 sudah berjumlah sebanyak 17 orang. Dari Semboro, tim deputan Jombar 1 TV melaporkan.